Masjid di Dusun Kajar Kuning Desa Sumberwuluh tampak tertimbun material vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu 4 Desember 2022. Diketahui Dusun Kajar Kuning Desa Sumberwuluh menjadi salah satu titik lokasi paling parah terdampak erupsi Gunung Semeru pada minggu 4 Desember. Permukiman warga tampak tertimbun oleh material vulkanik. Bukat Lumajang Saudara Tori Kulhak mengatakan ada dua desa yang statusnya paling parah yakni Desa Sumberwuluh dan Supit Orang. Sebenarnya yang bisa disaksikan Saudara ini adalah Desa Sumberwuluh tepatnya di Dusun Kajar Kuning. Masjid yang berada di Dusun tersebut tampak tertimbun dan hanya menyisakan bagian atap saja. Sementara pantauan di lokasi dari salah seorang sumber menjelaskan Dusun Kajar Kuning saat ini telah tertimbun material vulkanik berupa lahar dan lupur. Sementara Sekretaris Desa Sumberwuluh Samso Arief saat dikonfirmasi membenarkan Dusun Kajar Kuning yang ada di desanya telah tertimbun. Kondisi rumah warga yang ada di kawasan Dusun Kajar Kuning saat ini tertimbun lumpur lahar. Diketahui warga dari enam desa yakni Desa Sumber Sari, Desa Supit Orang, Desa Oro-Oro, Desa Sumberwuluh, Desa Bulan Manggis, dan Desa Kajar Kuning perlahan mulai memadati warga-warganya mulai memadati kawasan pengungsian. Desa-desa tersebut Saudara berada di radius 7 km dari kaki gunung. Terkini enam desa itu telah dikosongkan oleh petugas, beberapa juga melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Menurut Ketua Relawan Kaki Gunung Semeru, Nurkolis mengatakan titik pengungsian saat ini sudah aman yakni berada di radius 23 km dari kaki gunung Semeru. Selain bahaya awan panas di radius 7 km dari kaki gunung Semeru, saat ini juga mulai tercium aroma belerang. Subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton!